Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke masku hari ini kita kedatangan customer lagi ya Yang keluarnya pada saat di double starter atau gas pertama ya Itu motor suaranya kasar dan gak bertenaga ya masku ya Ini saya check in dari area CVT nya ya Ini kita lakukan pengecekan langsung aja ya masku ya Ini soalnya kita baru buka juga atau baru kita kendurin ya baut CVT nya Dan kelihatannya sih dari kampas gandanya ya masku ya Tapi kita akan coba cek abis ini aja dulu ya masku ya Kalau kita udah ngebongkar dan udah ngecekin komponen satu-satu ya masku ya Agak susah nih masku ya Ini kita ambil dulu ringnya dan kita copot dulu ya pulinya Kita lepas fanbell nya dulu ya masku ya Ini kita lepas terus kita cek rumahnya Ini kayaknya rumahnya ya masku ya rumah Kayak suara rumah itu masku Kenapa nya rumah lulernya yang aus kayaknya Tapi kita akan coba cek dulu aja ya masku ya Ini tapi kayaknya bagus nih masku ya Cuma lulernya aja yang tepos-tepos Ini kita pocak masih bagus nih masku ya Tapi ada kendala ya masku ya Di sini seal krek asnya bocor ya masku ya Jadi harus kita ganti juga masku ya Ini kita kendurin dulu untuk baut drift belakangnya ya masku ya Atau guli belakangnya Waduh apa itu tadi masku ya Kayak ada yang jatuh Wah ini udah kelihat nih masku ya Aduh penyakitnya cuma dari ini ternyata Aduh dari kampas gandanya yang merotol ya Atau patah masku ya Di video kita kemarin ya Udah banyak juga ya untuk tips pemasangan kampas ganda Dan di video teman-teman ya Atau di grup mekanik kita Juga kemarin ada yang nge-share ya Untuk video pass upgrade CVT puli ya Dan teman kita kena musibah Pecahan pulinya kena ke kakinya Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ya Untuk cap safety ya Tetap safety ya Untuk modifikasi Tetap pakai hitungan ya masku ya Jangan pakai feeling ya masku ya Sepertinya contohnya ini ya masku ya Untuk kampas ganda ini Ini sebenarnya kampas ganda biasa ya masku ya Bukan orisinil Ini build quality-nya sangat kurang sekali Atau kualitasnya sangat jelek ya Ini juga membahayakan bagi pengguna lain ya masku ya Atau pengguna customer kita yang lain masku ya Seandainya masku ya Terus kita pakai Pas posisi jalan kenceng Terus kampas gandanya ini patah Apakah patah intinya kan patah ya masku ya Kampas gandanya patah Akhirnya meledak CVT-nya Nah percikannya Atau serpian CVT-nya kan juga bahaya masku ya Jangan sampai Meledak terus kena ke orang lain Itu kan malah bahaya masku ya Intinya seperti itu ya masku ya Tapi di motor kita kali ini Atau di motor customer kita kali ini Untungnya ya Nggak buat kebut-kebutan ya Soalnya ini pemakaian ini cewek Dan cuma dibuat untuk ngater Anak ke sekolah aja masku ya Dan dia juga sempat bilang ya Kalau udah ganti kampas gandanya Tapi kita lihat ya Ternyata kampas gandanya bukan Orsinil yang biasa Terus kualitasnya juga Waduh Kalau dibilang lumayan sih Ya kurang ya masku ya Soalnya bisa sampai patah kayak gini kan Hitungannya kualitasnya buruk ya masku ya Bukan bagus tapi buruk ya masku ya Kalau mendingan lumayan lah ya nggak apa-apa Tapi ini buruk hitungan bagi saya Oke masku ya Tanpa basa-basi lanjut ya Kita akan lakukan penggantian sil krek asnya dulu Dan kita akan lakukan penggantian kampas gandanya masku ya Untuk sil krek asnya ini Kita pakai orsinil ya masku ya Harganya nggak sampai 15 ribu Untuk sil orsinilnya ini Sekitar 9 ribu atau berapa gitu ya Untuk visletnya juga atau slidernya Juga juga kita ganti Terus untuk kampas gandanya kita pakai KZL ya masku ya Soalnya ini bit lama ya masku ya Bener pakai ISP Tapi Bener ini motor ISP Tapi untuk kampas gandanya Ini kan udah gantian ya masku ya Gantian Pakai punyanya KZL Nah KZL dan K44 ini bedanya dimana mas Perbedaannya pada Pada Bos rumahnya ya masku ya Kalau K44 itu lebih panjang Sedangkan untuk KZL itu bos Rumah bosnya itu pendek masku ya Jadi kalau dipasang K44 Apa bisa mas? Ya jawabannya nggak bisa Soalnya bosnya K44 itu panjang Kalau dipasang di KZL Ya nggak sampai toh ya Hitungannya kurang panjang Makanya kita pakai KZL aja ya masku ya Ini soalnya Kampas gandanya udah gantian dan Punya Tipenya ini KZL loh masku ya Oke saya ingatkan sekali lagi ya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dengan channelnya Kiki Rizky Silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky Dan bunyikan notifikasi lonceng Agar kalian nggak ketinggalan info terupdate Terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini Dan share ke teman-teman kalian Jika video ini sekiranya bermanfaat Oke masku ini pemasangannya udah hampir selesai ya masku ya Tinggal kita pasang Pernya dan kancingannya ya masku ya Nah ini adalah sekedar tips dari saya juga ya Untuk kampas ganda ini Pemakaiannya sebenarnya di maksimalnya di 24 ribu ya masku ya Tapi untuk pengecekannya itu Biasanya kilometer 8 ribu kita cek juga masku ya Tapi tergantung dari pemakaian juga sih masku ya Kalau pemakaiannya deket ya Kemungkinan ya antara 3 sampai 4 tahunan Baru kita lakukan penggantian untuk kampas ganda Dan banyak juga yang komplain ya Atau yang nanya Mas kenapa kampas ganda K16 K16 miliknya Scoopy atau Bit yang tahun 2019 lah Itu cepat habis daripada dibandingkan dengan tipenya yang KZL atau K44 Kalau itu saya udah gimana ya Untuk kualitas bahan juga udah beda ya Di K16 sama K44 Untuk K44 itu kampasnya itu agak empuk Jadi kemungkinan besar untuk Untuk nyengkerm di pulih belakangnya itu agak Agak gimana ya Agak slip sedikit lah Jadi lebih awet Sedangkan untuk kampas K16 itu Bahannya itu keras ya masku Jadi keras kalau ketemu dengan Keras intinya cepat habis ya masku ya Itu yang saya ambil ya Atau yang saya analisa kembali ya masku ya Oke masku ini udah Kepasangin semuanya Dan kita coba cek bunyikan ya masku ya Tadi bunyinya kasar sekali Dan Roda belakang susah Atau seret ya Terus kalau di double pertama itu Agak bunyi juga Alias Doublenya itu agak berat masku ya Dan ini udah normal ya masku ya Cuma itu tadi ya Namanya juga Namanya juga Udah Itu ya udah Benan atau udah diperbaiki Ini bisa kalian cek ya Ini Sebenarnya kampas gandanya Sama pulinya Ini udah bengkong ya masku Jadi gak center Ini efek dari Kampas gandanya yang putus tadi ya Jadinya oleng ya masku Tapi kalau untuk asnya sih aman ya Cuma dari rumahnya aja ini kayaknya masku Tapi untuk sementara Katanya customer ya Untuk sementara ya Dipake aja dulu mas Belum ada dana Oke siap Kita akan Perbaiki sebisa mungkin ya Atau sebagus mungkin masku Oke masku Sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Dan like videonya Gigi Rizky ya Karena Disini kita akan Membagian ilmu secara gratis Oke Sampai jumpa di next video Selanjutnya Disini kita akan